Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali Ini saya mau berbagi ya Berbagi sedikit ilmu Ini penting nih Jangan skip nih Ini penting untuk teman-teman supir Kan sekarang udah banyak banget ya Supir yang bisa perbaikan sendiri Bisa bongkar-bongkar sendiri Nanti ya Biar gak salah bongkar Ini masalah rem nih Ini saya tunjukkan ya Nyampai selesai Pelan-pelan ya Jangan skip nih penting banget Misalkan ya Ini soalnya banyak banget Misalkan berda rem tuh Dinjek pas menidup ya Keras Bisa juga berda rem dinjek kok Nyeplos Bisa juga nanti ya Berda rem normal Nanti sebegitu jalan Nyeplos Terus nanti dikocok 3 kali Atau 4 kali Normal lagi Nanti banyak ya Banyak penyakitnya Banyak penyebabnya Makanya Jangan di skip Ini penting nih Ini akan saya jelasin Satu persatu Pelan-pelan ya Misalkan ya Misalkan Pas lagi jalan tuh enak ya Rem normal Kok tiba-tiba nyeplos Sedangkan minyak rem gak kurang Pistoran rem Gak ada yang bocor Tapi nanti Kalau pas dikocok 2 atau 3 kali Tinggi lagi normal Nanti butuh jalan Agak lama ya Nyeplos lagi Kalau dikocok 2 atau 3 kali Normal lagi Tapi ya Pistoran rem Atau kalau rem Gak ada yang bocor Minyak rem juga gak Ada yang gak berkurang ya Biasanya Disini penyakitnya nih Di master rem atas nih Ini master rem atas Letaknya di atas belah rem Di belakang Pakum remnya Atau post rem nih Itu biasanya Itu kan ada 2 bagian Karat depan Sama belakang Itu yang rusak belakang Otomatis Kalau rusak yang belakang Kalau ada kebocoran Gak akan keluar Karena apa Tertahan sama Karat rem yang depan Itu yang jadi penyebab ya Terkadang itu nyeplos Nyeplos Nanti dikocok 2 atau 3 kali Normal lagi Itu master rem atas Yang bermasalah Ada lagi nih Misalkan ya Pas mesin hidup Itu kok Belah rem keras Itu penyebabnya juga banyak Bisa Piston rem Pada macet Atau Enggak macet Cuman Berkerak Kalau berkerak Atau Macet Kan Waktu diinjek belah rem Kanannya lambat Keras Makanya Belah rem tuh Agak embagel Keras Tapi ya Misalkan Sudah dibongkarin semua Depan belakang Piston rem udah dilepas Udah dibersihin Diamplasin Normal lah Pokoknya gak ada masalah Tapi kok belah rem tuh Masih embagel Caranya seperti ini ya Pertama Mesin hidupin nih Ya Saya prein dulu Takut masuk gigi Nah ini kan udah pre ya Mesin hidupin Nanti kalau hidup Nah ini kan ada selang Selang yang dari poster Ya Menuju ke blower Ini lepas dulu Kita nanti Waktu mesin hidup Ditutup Pakai jari aja Harusnya Hisapannya Kenceng Tapi kalau lemah Berarti Arang blower Dynamo Yang udah Bada aus Nanti saya tunjukin ya Bentuknya kayak apa Ini mumpung Saya lagi Bongkar-bongkar Jadi biar lebih jelas Pertama Dipin dulu Ini kan udah hidup ya Sekarang cabut Setelah cabut Harusnya Hisapannya kenceng Kalau kenceng normal Tapi kalau lemah Berarti arang dynamo Udah Bada aus Nanti saya tunjukin ya Saya buka Maksudnya Seperti apa bentuknya Biar tahu Kan mungkin Bermuda yang tahu ya Untuk teman-teman supir Kalau orang penganik Udah berat tahu ya Kita buka aja Ini gak ada klepnya nih Biasanya ada klepnya Biasanya Cabut Nah tuh Ini masih bagus nih Kenceng tuh Bisa banyak kenceng Nah ini masih bagus ya Masih normal Saya pasang lagi nih Ini gak ada klepnya Biasanya ada nih Nanti saya kasih ya Biar gak Udah lepas Sempatin dulu Ya Jangan di skip Ini saya tunjukin ya Penyakitnya nih Coba jungit bro Saya jungit dulu Nah bisa buka nih Ini sampingnya ada Mobil Tadi selang ini Ya yang diselpas Ini kesini jalurannya Nah Nah ini ya Ini Masuk ke tenggi Dari tenggi Ada selang lagi nih Terus Tuh Nih Terus Masuknya Kesini nih Tuh Nih Ini namanya Arang blower Ini kalau mobil sekarang Kayak mobil Dina Tantar Dan lainnya tuh Misah ya Tapi kalau mobil yang dulu-dulu Itu yang Kayak PS lama ya 100 PS lama itu Letak Pompa blower Atau arang blowernya Bukan di mesin Tapi Di belakang Dinamo ya Ya Saya ulang lagi ya Kalau untuk yang mobil lama Seperti 100 PS lama Mobil umplung lah ya Itu tempat Pompa blower Atau arang blowernya Bukan di mesin Tapi di belakang Dinamo ampere Atau alternator Itu yang bulat ya Yang warna hitam biasanya Tapi kalau yang mobil sekarang-sekarang Yang mobil baru-baru Itu Nggak Nyatu sama alternator Ya Nggak nyambung di Dinamo ampere Misah ya Ini dari sini nih Ini Ini selangi Ke bawah Nah ini ke sini nih Tuh Dari bawah Masuk ke tanki Kalau yang PS lama Ya sudah PS lama Itu di sini nih Yang tanki panjang tuh Tapi kalau jenisnya kayak Dina Maruti Kanter tuh beda lagi ya Ini di sini ada tanki Masuk ke sini Tuh Masuknya ke Lompah blower nih Ya Kalau yang Mobil lama Kumblung Atau Suat space lama Itu tempatnya di sini Itu yang masalah ya Misalkan Hisapannya Lemah Kurang Ini buka aja nih Ini namanya Lompah blower Dalamnya ada Arang blower Ini nanti Kita lepas Kita cuma Ngelepas Ini ya Ini selang Nepel Dibuka dulu nih Pakai kunci 24 atau 27 Terus nanti Di sini ada Bawah 12 Pompa blower Ini dalamnya Ada arang blowernya Tiga biji Nanti Kita buka nih Ini biar tau ya Untuk teman-teman Dan waktu masangan Waktu misalkan habis buka ini Awas deh ini ada hasil Kecil nih Jangan sampai hilang nih Ada orenya nih Ini cuma kita Cuma buka Potiga Satu Dua Tiga Sama ini Boat napple kita lepas Selang ini Kita lepas Tapi biar lebih mudah Kita lepas Tali kibasnya dulu Ini ya Ini penting ya Ini saya ulang lagi ya Untuk teman-teman Misalkan ya Remnya mbagel Atau keras Atau mbantat ya Terserah ya Pokoknya Keras aja ya Itu penyebabnya Pertama kita cek dulu nih Mesin hidupin Terus Selang ini Dicabut nih Kalau hisapannya Kenceng kayak tadi Berarti Arang Blowernya ini Gak ada masalah Lepas dari sini juga Gak apa-apa nih Ini harusnya Hisapannya kenceng ya Tapi kalau Hisapannya Lemah Kita harus buka nih Pompa blowernya ya Nih Ini pompa blowernya nih Ini bersih cuci nih Nanti kita buka Dalamannya ya Ini saya buka tujuh ya Saya tunjukin Biar lebih jelas Sebelum kita buka Kita Cek ini dulu nih Ini kalau saya Apa Nyebutnya Ada yang bilang Boden apple Ada yang bilang Pentilnya Ini ada saringannya nih Ini kalau ada sumbatan Bisa pun juga lemah Pernah ya Waktu itu semua Enggak lupa Saya gak pengen hidup Di Dina ya Bagi remnya mbagel Usah cek Saya lepasin pisau remnya Saya bersihin Enggak ada masalah Bagus ya Enggak ada macet Enggak ada kerak Soalnya udah Sampasin Saya pasang semua Di depan belakang Saya bongkarin Seharian Tapi gak ada Setelah jalan Gak ada perubahan Terus saya pilihnya Kesini Ke aram blowernya Sebelum saya bongkar Saya buka dulu nih Setelahnya Buka Ternyata disini Banyak sumbatan Ada kayak tanah Mengeras nih disini nih Kalau ada sumbatan Juga isamanya kurang Akhirnya apa Berlaram akhirnya Keras ya Mbagel Terus ini penting Mungkin Teman-teman udah mengalamin ya Waktu kita buka Apa tuh Tabung brick Ada olinya Pernah kan mungkin ya Mungkin ada yang Kayak gitu ya Misalkan ya Kita pas habis Bongkar Tabung brick Habis ganti karet brick Waktu kita buka Kok banyak oli Nih disini nih Ganti aja nih Ini masalahnya Ini pake kunci 24 Misalkan ya Ini sering aja ya Soalnya udah saya sering alamin Tuh Itu kan udah saringan tuh Lopong-lopong kecil Misalkan pas kita habis Buka tabung brick Atau habis ganti karet brick Kok dalam tabungnya Kok banyak oli Nih Nih ganti aja Kalau saya namanya nih Soalnya mungkin Beda tempat Beda-beda ya Misalkan gak ada namanya Di foto aja Kalau gak dibawa contohnya Kokos perpat ya Ini diganti nih Ini yang rusak nih Nanti kalau diganti Calon nanti Tabung bricknya enggak Keisi oli lagi ya Ini ada seringan Terus misalkan Disini ada kotoran Ini juga mengaruh Karena ini kan Hisap Menghisap Kalau ada kotorannya Hisapan kurang Akhirnya berlarem Juga Bagel ya Tapi kalau ini gak ada masalah Kita buka nih Arang blauernya nih Bukannya akan terakhir ya Jangan sampai Kebalik Ini cuma Tiga biji nih Batu kunci 10 Kalau yang di Mobil umplung ya Satu sebarang selama Turannya di Belakang Dinamol Tapi kalau sekarang-sakarang Udah misah Di Ban mesin Ini ada tiga Arangnya ya Biasanya Aus Kalau beli Satu set sama ini ya Sama popotor Mahal Beli arangnya aja Ini Tidaknya ada ini ya Ada Tiga arang Kebalnya sekitaran Setengah senti ya Kurang lebihnya nih Nah Nih Kalau misalkan Lenyambagel Misalkan Hisapannya kurang Yang tadi yang saya Sebutinnya Selangnya Hisapannya kurang Ini ada tiga ya Satu Dua Tiga nih ya Ini diganti nih Ini aus Kalau aus Otomatis Hisapan angin Kuat Eh kurang ya Sorry Kurang Hisapannya Kalau misalkan Ini udah aus Ini kan dalamnya Ada oli ya Jadi ini muter nih Muter Kalau pas mesin itu Ini muter Itu menghasilkan Hisapan angin Kalau misalkan Ini udah pada aus Otomatis Hisapannya Lemah Ini harus diganti Yang jual Ada ya Satu set isinya Tiga Jangan beli Satu sama ini Sama rumahnya Ini mahal Kalau beli sama rumahnya Mahal Yang penting Belinya ini ada Tunjukin Soalnya Ini beda-beda ya Beda-beda Pandangnya Amat tebelnya Kalau jumlahnya Sama Tiga nih Cuman antara yang Mobil umplung Sama Ragasa Atau Kanter itu beda Kebalnya Sama panjangnya Cuman jumlahnya Sama tiga Yang penting Yang penting Waktu beli Bilang Jenis mobilnya Nanti gak Pengasalah Ini Penyebabnya Kalau misalkan Hisapannya Blowernya kurang Ini diganti Tapi sebelum Buka ini Ini cek dulu Tapi kan Gak ada kotoran Kenapa Kalau ada kotoran Ini juga masalah Hisapnya kurang Hasilnya peda remnya Keras Kalau ini Ini jarang Tapi Kalau udah Di atas Lima tahun Bisa juga Aus Dibeli Ada Di toko sepetat Danya Arang blower Ini tiga buji Berarti Satu bus Ijinya tiga buji Ini kalau Aus Rem jadi Akhirin bagel Bantap Terus Ini penting nih Tolonglah dia Misalkan ya Pas Habis Habis Ganti Alit break Atau buka Tabung break Kok ada Olinya Nah ini Ganti aja nih Yang jual Banyak Diganti Nanti sembuh Soalnya Apa Kalau pas Mesin hidup Simatiin Ini Sedikit demi sedikit Kalau udah rusak Keluar nih Dari sini Laginya Ini kan larinya Ke ini Ke satu Lari Ke Rem ya Ke atas tuh Vakum led Atau post rem Yang satu Nyabang ke Brick ini Makanya Kalau misalkan Pas Ini rusak Oli bisa masuk Ke Tabung Brick Ini ya Sekedar sering aja Semoga bermanfaat Assalamualaikum Warahmatulloh Wabarakatuh Bermanfaatuh Bermanfaatuh Bermanfaatuh